Sama-sama kita mau membangun ini, apa? Kebupaten Bupendiku. Karena itu kalau Anda pejabat-pejabat yang begitu, Bapak Bupati cepat pecahap. Karena bikin rusak masyarakat yang ada di sini. Kalau Anda berbuat baik, Orang tidak tanyakan, apa agama? Ini juga pengalaman saya. Ketika berjuang menyelesaikan konflik di Maluku. Umat katolik di Maluku sangat sedikit. Dibandingkan dengan umat protestan dan umat muslim. Tapi ketika saya berjuang untuk menyelesaikan konflik Maluku. Berjuang di segala linih. Membelah kemanusiaan. Tidak peduli agama apapun. Bangsa manapun, ras manapun. Berjuang, membelah kemanusiaan. Saya merasa orang sungguh hormat. Ketika saya bertemu dengan Presiden Gus Nur di Jakarta, Saya katakan, Bapak, Saya mencintai Anda. Bukan karena Bapak, Presiden dan muslim. Bukan. Saya mencintai Anda. Karena Bapak adalah manusia. Dan manusia itu adalah gambaran Allah. Bukan binatang. Karena itu saya sangat kecewa Kalau ada rakyat di Indonesia Memandang orang Papua itu monyet Pernah terjadi di Surabaya. Saya langsung berteriak keras Mengantam orang-orang yang berseru demikian. Atau memperlakukan orang Papua Seperti binatang. Saya langsung berteriak Dan banyak juga aparat-aparat Kemudian dipecat. Karena itu. Sejak saya, Kehadiran saya Di Papua ini. Manusia-manusia Adalah gambaran Allah. Berbeda boleh. Berbeda boleh. Saya ini orang Manado. Saya berada dengan wakil Bupak itu. Kelihatan muka panu. Muka papan ya. Pasti Mabit terus-menerus ya. Saya orang Manado. Dan saya jadi Kristen Katolik. Tapi kalau saya lahir di Aceh Pasti saya Muslim. Kalau mungkin saya lahir di Bali Pasti sama dengan Kapolres. Tapi saya Lahir di Manado. Dan Ya. Mama-bapa saya Kristen Katolik. Jadi Katolik. Oke. Saya beragama Kristen Katolik. Tapi bukan berarti Saya merendahkan Kelombok agama lain. Orang beragama lain. Tidak bisa. Dan ini saya akan Belas Sekuat-kuatnya Ketika saya masih menjabat Sebagai usku. Entah ketika Di Maluku 23 tahun Dan sekarang Baru kurang lebih 2 tahun Di Papua ini. Sekali lagi Manusia Adalah gambaran Allah. Ini perlu kita Sadari ya. Sadari ya. Jangan kita Sombong dengan Jabatan kita. Saya usku Sombong dengan Jabatan saya Sebagai usku. Saya ini sekarang Usku panggung. Baiklah Anda ketahui Ya. Umat Katolik Terbesar Di Papua Ada di Provinsi Papua Selatan. Ada di Provinsi Papua Selatan. Dan Bufan Menikul Salah satu Bagian dari Provinsi Papua Selatan. Di sini juga Umat Katolik Adalah terbesar. Erah itu Oleh Fatikan Merauke Dijadikan Kuskupan Anu. Kuskupan Metropolitan. Walaupun Kita Lama Bukan Provinsi Hanya Kabupaten Saja. Tetapi Tetap Merauke Papua Selatan Adalah Kuskupan Mengkoordinir Kuskupan Kuskupan Di Papua. Timikah Monoguari Sorong Jayapura Asmat Dan Merauke Ini Sebenarnya Satu Kebanggaan Dari Orang-orang Katolik Di Provinsi Papua Selatan Dan Masyarakat Juga Bahwa Fatikan Menghargai Daerah Ini Daerah Ini Kita Boleh Bangga Karena Itu Jangan Bikin Maluk Jangan Kita Bikin Maluk Ya Misalnya Terjadi Konflik Antara umat Beragama Saya Ketika Di Maluku Saya Mau Juga Terjadi Konflik Antara umat Beragama Di sana Dan Saya Berteriak Terian Ya Khususnya Saya Memberi Tantangan Kepada Orang Protestan Dan Orang Katolik Bagaimana Kita Beragama Kristen Percaya Kepada Kristus Kristus Yang Mengajarkan Cinta Kasih Dan Kita Bekelai Kita Menyusahkan Orang Muslim Menjadi Musuh Orang Muslim Itu Tidak Benar Bukan Saya Membela Orang Muslim Tetapi Saya Mengatakan Inti Agama Kristen Yakni Cinta Kas Bukan Menghina Agama Lain Tapi Saya Serukan Juga Kepada Umat Muslim Saya Tahu Muslim Adalah Damai Ya Bukan Bekelai Apabila Anda Buat Kekerasan Anda Bukan Orang Muslim Saya Bilang Terang-terangan Anda Memarah Silahkan Karena Itu Ketika Ada Idul Fitri Di Sana Masih Dalam Kedan Ketegangan Di Kota Amun Saya Dengan Jumlah Uskum Saya Perkunjungi Saudara Saudari Saya Umat Muslim Silahkan Anda Mau Pukul Saya Bunuh Saya Silahkan Tapi Saya Datang Sebagai Saudara Saudari Anda Dan Mereka Terima Mereka Bahagia Terikah Hormatis Amor Omnia Fincit Pasal Latin Cinta Mengalahkan Segala Kelain Dan Mereka Kalah Bukan Karena Perduan Bukan Karena Ya Penjabatan Mereka Kalah Karena Cinta Kasih Karena Itu Pejabat Pejabat Disini Jangan Sombong Sombong Dengan Jabatan Baru Kambak Keuangan Sudah Sombong Saya Dengar Kambak Keuangan Disini Sangat Sombong Mertua Adalah Kambak Itu Jangan Baru Kambak Sudah Sombong Jangan Jangan Karena Tidak Suka Orang Katoli Saya Terbuka Saja Bilang Pak Bupati Coba Pilih Pejabat Pejabat Tidak Fanatik Yang Baik Baik Karena Itu Nanti Merusak Kabupaten Bufan Nigul Kita Tidak Boleh Sombong Dengan Jabatan Kita Tidak Manusia Harus Saling Menghargai Saling Menghormat Saya Senang Sekali Pada Kesempatan Ini Bapak Bupati Memberi Kesempatan Saya Bicara Disini Bukan Karena Saya Pejabat Tinggi Bukan Karena Saya Manusia Yang Menghormati Anda Sekali Menghormati Anda Menolong Anda Saya Menemukan Diri Kepada Kabupaten Moven Kalau Kalau Saya Bantu Untuk Mengembangkan Kabupaten Ini Silahkan Pakai Uskuman Daging Silahkan Pakai Kapolres Juga Anda Kalau Mengenai Pangkat Saya Bantu Juga Saya Lapor Kepada Kapolres Mau Kapolres Ini Baik Tapi Saya Lapor Kepada Kapolres Kalau Kapolres Ini Rusak Misalnya Diskriminatif Misalnya Ya Sebagai Nanding Ya Bukan Karena Agama Saya Kenal Banyak Pejama Tentara Dan Polisi Mereka Senang Dengan Saya Bukan Karena Kita Satu Agama Tidak Bermedha Agama Tetapi Kita Saling Menghargai Dan Menghormati Termasuk Kapolda Di Sini Apalagi Dia Orang Menado Isak Pangemanan Tapi Bukan Karena Dia Menado Muka Papat Muka Seperti Wakil Bupati Disini Tapi Karena Sudah Diankat Baganya Jadi Saya Suka Membela Kabupaten Bupati Silahkan Kalau Ada Apa-apa Yang Perlu Disampaikan Kepada Pejabat Tinggi Di Jakarta Bilang Sama Saya Karena Saya Hanya Jaringan Tugar Jadi Relasi Itu Penting Jadi Bapak Bapak Disini Coba Bikin Jaringan Relasi Kalau Tidak Anda Dilupakan Menjadi Kabupaten Terlupakan Di Dunia Ini Jadi Harus Bikin Jaringan Relasi Dimana Mana Nah Kembali Kepada Poin Tadi Dikatakan Ini Tahun Politik Tahun Depan Pemilihan Langsung Presiden Dan Pejabat Pejabat Publik Lain Legislatif MRP Di Sini Dan Seterusnya Tahun Politik Dan Kita Senang Sebenarnya Sebagai warga Negara Republik Indonesia Bahwa Terjadi Pemilihan Sekaligus Supaya Tidak Buang-buang Duit Tiap Dua Tahun Pemilihan Tiap Tiga Tahun Pemilihan Jadi Kita Hidup Dari Pemilihan Ke Pemilihan Dan Kita Tidak Bisa Buat Apa Karena Cuma Pemilihan Pemilihan Terus Tapi Sekarang Diputuskan Ada Pemilihan Untuk Semu Mulai Presiden Dan Jajaran Jajaran Lain Itu Bagus Cuma Pemilihan Biasa Dikatakan Pesta Demokrasi Pesta Tapi Kenyataan Terjadi Bekelai Ini Saja Di Merau Orang Mulai Bekelai Dengan Saya Pak Uskup Kasih Rekomendasi Untuk MRP Dan Sembagainya Kenapa Saya Tidak Jadi Eh Saya Bila Rekomendasi Bukan Arti Pasti Jadi Kau Punya Otak Tidak Jalan Rekomendasi Asyona Kasih Rekomendasi Tapi Yang Memilih Bukan Saya Syukur Saya Kasih Rekomendasi Jadi Jangan Marah-marah Pada Uskup Nah Itulah Orang-orang Di Dalam Politik Seolah Dia Gila Sekali Jabatan Terakus Jabatan Dengan Segala Cara Mau Jadi Pejabat Mau Terpilih Kita Lihat Nanti Tahun Politik Seringkali Saya Heran Orang Ini Tidak Panitas Menjadi Anggota DPR Dan Ini Terkadi Karena Gila Jabatan Tetapi Gila Jabatan Karena Nimbun Lata Jambatan Ada Uang Ini Yang Menjadi Masalah Jambatan Sebenarnya Untuk Pelayanan Tetapi Jambatan Untuk Jalan Mempergaya Niri Ini Yang Terjadi Di Negara Kita Saya Ada TikTok Lihat Di TikTok Saya Berbicara Banyak Orang Suka TikTok Saya Heran Bukan Saya Yang Luat Maaf Saya Bukan Memamerkan Diri Tapi Kurang Ajar Ini Komsus Keuskupan Merauke Tapi Ya Sudah Mereka Sudah Tidak Apa Bukan Kurang Ajar Sedikit Kurang Ajar Saja Akhirnya TikTok Itu Jadi Laku Dalam TikTok Itu Saya Bicara Apa Jambatan Oke Oke Tetapi Yang Tidak Oke Misi Bila Mencari Jambatan Tanpa Moralitas Isu Yang Paling Celaka Tidak Kasih Lalu Ujung 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 Nya Kenapa Cari Duit Ujung Ujung Nya Kenapa Dusa Seringkali Politik Dikaitkan Dengan Dusa Sehingga Orang Mengatakan Tanpa Berusa Tidak Bisa Berpolitik Ngomong Gosok Itu Politik Kurang Ajar Berdusta Berdusta Dan Sebagainya Jadi Saya Cuma Inatkan Silahkan Anda Mau Jadi Pejabat Silahkan Itu Juga Karunia Tuhan Karena Jambatan Ini adalah Pengambilan Bagian Dalam Tuhan Tuhan Yang Menjabat Untuk Melayani Kita Juga Menjabat Untuk Melayani Bukan Untuk Kepentingan Pribadi Kita Silahkan Saya Mendukung Dan Saya Tidak Penduli Katolik Protestan Atau Muslim Kalau Dia Baik Silahkan Orang Katolik Yang Baik Maju Sudah Orang Protestan Yang Baik Maju Orang Muslim Maju Sudah Bertarung Bertarung Asal Jangan Pakai Agama Ya Sebagai Alat Untuk Mencari Jabatan Seperti Lengkali Terjadi Sekarang Bahaya Sekarang Pemilihan Presiden Dipakai Agama Untuk Menjadi Presiden Apalagi Seringkali Memakai Agama Untuk Menjadi Pejabat Itu Hati-hati Sekali Dan Jangan Terjadi Kepuatan Bumpan Dikul Ini Agama Yang Begitu Indah Dan Mulia Setiap Agama Indah Dan Mulia Jangan Dipakai Untuk Hal Yang Seringkali Sebenarnya Tidak Mulialan Anda Berdosa Dan Memasuk Meneraka Seorang Katolik Jangan Pakai Kekatolikan Untuk Saya Motar Piris Jangan Dalam Oh Saya Pasti Terpiris Karena Saya Katolik Belum Tentu Kok Saya Tidak Lihat-lihat Kok Di Gereja Bagaimana Seringkali Orang Malas Gereja Dia Mungkin Di Pejabat Stop Wakil Bupati Katolik Atau Tidak Tapi Rajin Ke Gereja Sement Hau Nanti Saya Tanya Sepadan Pastor Halsin Rajin Atau Tidak Kalau Tidak Jangan Pilih Lagi Orang Jenis Begini Biar Dia Orang Menadu Karena Pejabat Itu Harus Dekat Dengan Tuhan Kalau Tidak Nanti Dia Memakan Uang Rakyat Tikus Tingkus Banyak Dan Semegai Jadi Jangan Kita Pakai Agama Ton Politik Bagus Cari Jabatan Bagus Asal Ada Landasan Moralitas Ya Etika Kita Berpatokan Itu Ya Dan Selanjutnya Juga Saya Bicara Sedikit Asal Jangan Tau Lama Mengenai Perdamaian Kita Harus Jaga Perdamaian Harga Mahal Itu Perdamaian Lihat Saja Di Rusia Dan Ukraina Bekelai Terus Yang Korban Adalah Rakyat Putih Enak Enak Selanjutnya Enak Enak Tapi Rakyat Gedung Gedung Diancurkan Mereka Harus Jadi Penelusi Kasih Habis Apa Yang Diperkembangkan Bertahun Tahun Hancur Jangan Terjadi Disini Jangan Kami Sudah Alami Di Ambon Kami Sudah Alami Di Ambon Berulai Berkelai Anak Anak Tidak Terdidik Di Pengungsian Terus Dan Yang Enak Adalah Pejabat 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 Tetap Enak Dapat Ganti Terus Saya Pernah Bilang Di hadapan Presiden Megawati Ketika Kunjungi Di Ambon Saya Bila Ibu Presiden Cepat Selesaikan Kasus Malu Ketika Ada Masalah Baiklah Ibu Presiden Tau Yang Dicari Toko-toko Agama Termasuk Uskuman Dan Tapi Tidak Dapat Ganji Yang Dapat Ganji Siapa Pangdap Ada Di Belakang Mereka Pangdap Kapolda Jaksa Dan Sebagain Dan Kalau Semua Orang Maluku Mati Maka Tidak Preman Lagi Orang Maluku Karena Maluku Banyak Preman Juga Cuali Maluku Di Sini Tidak Ada Penyanyi Lagi Tinggal Cuma Dua Orang Pas Jabat Gubernur Waktu itu Sarundayan Dan Cuma Dua Orang Maluku Tinggal Kasihan Orang Maluku Mati Sembur Dia Tertawa Tertawa Tapi Bertobat Juga Selesaikan Ini Maluku Kasihan Semua Mau Mati Padahal Cuma Karena Persaingan Persaingan Ini persaingan Politik Nah Ini Juga Bahaya Yang Selalu Tanya Ketika Di Maluku Bapak Usku Apa Akhir Dari Permasalahan Di Maluku Apakah Akhirnya Agama Bukan Persoalannya Adalah Politik Kekuasaan Cuma Supaya Terjadi Kalau Orang Katolik Dia Paling Besar Kasih Jabatan Sedikit Pada Orang Katolik Jangan Disikirkan Secara Total Kasih Sedikit Kalau Tidak Nanti Bahaya Adil Saja Tapi Jangan Semua Orang Katolik Kurang Ajar Juga Orang Katolik Dan Meminta Semua Tapi Jangan Disikirkan Jadi Jangan Ada Satu Agama Merasa Diri Akam Yang Maling Hebat Kotesan Maling Hebat Walaupun Kecil Disini Tidak Jangan Sama-sama Kita Membangun Ini Kebupatan Bupendiku Karena Itu Kalau ada Pejawat Pejawat Yang Begitu Bapak Bupati Cepat Pejawat Karena Bikin Rusak Masyarakat Yang Ada Disini Ini Yang Ingin Saya Sampaikan Ber Bukung 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 Kundi